1. Magnet Hidup Apakah pernah Anda bertanya-tanya mengapa kejadian tertentu terjadi dalam hidup Anda? Seperti ada koneksi antara pikiran Anda dan apa yang terwujud dalam kehidupan Anda. Banyak yang menyebutnya sebagai magnet hidup, di mana apa yang Anda tarik ke dalam kehidupan Anda sejalan dengan pikiran dominan Anda. Ini berarti semesta tidak hanya sebagai ruang kosong di sekitar kita, tetapi aktif merespons setiap pikiran, perasaan, dan kata-kata yang kita ungkapkan. Seolah kita mengirim sinyal yang direspons oleh semesta, sesuai dengan frekuensi pikiran kita. Namun, sebagian besar komunikasi terjadi tanpa kita sadari. Kita sering tidak sadar akan pikiran, perasaan, dan kata-kata yang kita miliki, yang secara tidak sadar mengatur cara kita berpikir dan merasakan. Ini terjadi karena pola-pola lama yang tertanam dalam alam bawah sadar kita sejak kecil. Meskipun demikian, kita masih bisa berkomunikasi secara sadar dengan semesta, mengirim sinyal yang tepat untuk menciptakan kehidupan yang diinginkan. Kunci utamanya adalah menggunakan kekuatan energi untuk mengatur vibrasi dengan tepat, sesuai dengan hukum tarik-menarik dan hukum vibrasi. Penting untuk menyadari bahwa segala sesuatu, termasuk pikiran dan emosi kita, memiliki getaran energi yang berubah-ubah berdasarkan apa yang kita pikirkan dan rasakan. Konsep tarik-menarik mengatakan bahwa energi yang kita pancarkan melalui pikiran dan emosi kita akan menarik pengalaman yang sesuai dengan suasana hati kita. Saat kita dalam suasana hati positif, kita memancarkan getaran frekuensi tinggi yang menarik pengalaman positif, sementara suasana hati negatif akan memancarkan getaran rendah yang menarik pengalaman negatif. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyadari dan mengubah keadaan getaran kita ke arah yang positif dengan fokus pada hal-hal yang bisa kita syukuri. Doa dan meditasi menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan semesta. Saat kita berdoa atau meditasi, kita sebenarnya berkomunikasi dengan semesta secara halus. Doa yang penuh syukur dan meditasi yang mendalam mengundang lebih banyak pengalaman yang membuat kita bersyukur dan berterima kasih. Selain itu, fokus pada keheningan membantu kita menyelaraskan energi dengan kebahagiaan dan kedamaian. Pikiran kita memiliki kekuatan yang sangat besar. Dengan visualisasi yang kuat dan afirmasi positif, kita bisa menciptakan realitas yang kita inginkan. Otak kita tidak membedakan antara kenyataan dan imajinasi, sehingga dengan berlatih visualisasi secara teratur, kita bisa menciptakan blueprint keinginan kita yang akhirnya menarik peluang dan sumber daya untuk mewujudkannya. Menulis juga menjadi alat yang kuat untuk mengekspresikan rasa syukur dan impian kita. Ketika kita menulis dengan detail yang jelas dan merenungkannya dalam meditasi, kita terhubung dengan getaran yang selaras dengan keinginan kita. Surat kepada semesta adalah cara lain untuk memanifestasikan impian kita, membantu kita menjernihkan pikiran dan keinginan kita. Dengan melibatkan pikiran, tubuh, dan jiwa kita saat menulis, kita mengirimkan sinyal kuat ke semesta untuk mewujudkan impian kita. Intinya, komunikasi yang kuat dengan semesta adalah kunci untuk menciptakan realitas yang kita inginkan. Dengan mengirimkan pesan yang jelas dan bermuatan emosional, serta menggunakan alat seperti afirmasi dan visualisasi, kita bisa menyelaraskan frekuensi getaran kita dengan keinginan kita. Terima kasih telah menonton!